Musim hujan, juragan pasti lebih protektif pada tanamannya. Juragan tidak cukup menggunakan pesticida saja. Salah satu bahan tambahan dalam penyemprotan pesticida yaitu perkat perata penembus. Tujuannya agar pesticida bisa menyebar secara merata dan bertahan ketika hujan datang. Untuk itu, di sini saya merekomendasikan 4 perata perkat penembus yang bisa juragan pakai dengan dosis lebih rendah dibandingkan jenis produk lainnya. Berbahan aktif kelas atas yaitu subcinet 600 dalam bentuk cairan yang bekerja secara sistemik. Kelebihannya, bisa dicampur dengan pesticida apapun atau pupuk daun. Tidak membuat efek gumpalan, serta memiliki daya serap yang sangat cepat. Juragan bisa membelinya dengan harga mulai dari Rp35.000 dengan ukuran paling kecil 92 ml. Dosis yang digunakan pun sedikit, hanya 0,5 ml per liter air. Dalam satu tangki 16 liter, juragan bisa menggunakan 8 ml saja. Berbahan aktif alkylpenol etosilates subcinechester sulfonic acid sodium, termasuk ion-ionik yang mengandung perkat perata penembus. Dapat digunakan dalam campuran insektisida, fumisida, bakterisida, dan herbisida. Dapat meningkatkan daerikat pesticida dan mencegah pencucian air hujan. Meningkatkan daya tembus pesticida hingga 20 persen. Menghemat penggunaan pesticida 30 hingga 50 persen. Mengurangi daya kekebalan hama. Mengurangi polusi lingkungan karena pesticida. Dosis penggunaan dari spreder ini yaitu sekitar 10 ml per tangki 16 liter dengan penyemprotan volume tinggi. Juragan bisa mendapatkannya dengan harga mulai dari Rp30.000 dengan kemasan 250 ml. Berbahan aktif dua etil hekli sulfosucinet, harga sekitar Rp20.000 untuk besmor isi 100 ml. Membantu menempelkan aplikasi semprot pesticida dan pupuk pada daun tanaman yang mengandung lilin atau berbulu. Selain itu, juga bisa mengurangi ketegangan permukaan daun atau tanaman. Jadi aman ya untuk diaplikasikan. Dosis yang digunakan yaitu 10 per tangki 16 liter. Berbahan aktif tridecil hidrosi poliosietan. Penggunaan P3 tidak mengganggu aktivitas stomata atau merusak lapisan lilin tanaman. Mempunyai pH netral, sehingga tidak mempengaruhi susunan kimia bahan semprot. Tidak meninggalkan residu dan daya serap hanya melalui stomata atau pori-pori. Digunakan untuk pencampuran pupuk dan pesticida yang dikocorkan ke tanah. Juragan bisa mendapatkannya dengan harga Rp30.000 saja untuk kemasan 100 ml. Dosis penggunaannya rendah, yaitu dalam satu tangki 16 liter bisa diberikan 8 ml saja. Jadi, tanpa perekat perata penembus, pesticida akan larut bersama air hujan. Perlindungan terhadap hama akan semakin menurun. Sementara dengan penambahan bahan tersebut, ketahanannya bisa mencapai 3 hingga 5 hari, sehingga juragan lebih bisa menghemat penggunaan pesticida pada saat musim hujan. Semoga membantu dan bermanfaat. Sampai bertemu di lain waktu. Pantau terus channel YouTube kami untuk mendapat ilmu baru yang relevan. Terima kasih telah menonton!